Hai siihihi lo tidur lagi nungguin lekong kok nunggu lekong muka lu gak di makeupin kan ini gak beyong oh oh pecongan nih ceritanya pecongan tapi cakep orang Asia biarin mah si jena ada tuh orang Asia suka sama si jena kalau kata orang orang disini itu kayaknya tipenya si yuka sumpah yuka badannya wow alem cakep orang singapur tapi singapur campuran campuran norway masih muda 20 berapa sih si jena bilang kemaren 25 coba dibantu deh kok ngasih 25 cakep ya yuka gua aja yang emak emak ngeliatnya juga suka hehehe gimana lu yang masih muda serius gua ngeliat aja suka enggak enggak lah gua terlalu suka si jena orang Asia tapi enggak enggak sipit sih cuman cokoknya singapur dia kerjanya di bank ha fotonya fotonya tergubang si jena kan si jena gak suka terus follower bilang itu kan ditunjukin sama si jena kan nih orangnya nih buat ih terus kata follower itu apa kesukannya si yuka itu tipe-tipenya yuka durang masa iya entah kalau ada yang sejenak ada gua minta foto merinding 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 ih bukan lagi ya ih gua tadi yang nonton 20 langsung gua ngeliat 153 ini yuka yang mana nih lu ada dua ceritanya terus yang satu buat yang satu buat profile lu gimana sih kok bikin dua gitu yuka lagi kena peringatan karena terlalu seksi oh yang pertama itu dapat peringatan gak apa-apa lah harus seksi percuma dulu operasi kalau ngalu tunjukin iya kan yang foto yang aku tunjukin tuh hampir kelihatan tt-nya kak oh emang gak boleh di instagram pentir pentir enggak boleh kelihatan emang lu pentir kelihatan enggak sih cuma hampir kelihatan oh samar-samar gitu oke terus akhirnya lu gak bisa like pakai yang itu ya buat 20 hari oh di peringat ingatin 20 hari pantes akhirnya lu bikin yang ini 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 akun pertama ini akun awal ku ini yang ini nah terus gue mau nanya juga kan lu juga gua udah dengar-dengar gitu ya iya oke akhirnya gua nanya deh hahaha yang tadi gua suruh di istirahat gua tanya tipis-tipis aja jangan-jangan terlalu detail nanti apa ngegantung ntar netizen tanggung gitu pertanyaannya tanya apa enggak enggak tanya sih enggak 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 ke situ pertanyaannya gua pernah dengar katanya lu follower itu lu beli atau bukan bukan follower beli aku lu beli itu gimana cerita emang lu bisa beli aku bisa beli akun Instagram itu gimana ceritanya cerita dong gua belum tahu itu tadinya mbak apa akun-akun giveaway sama shop online shopping itu iya lu belinya sama siapa sama si Niki apa sama si Fitri tak hah sama si Issa oh Issa Zega oh jadi hari ini topiknya Issa Zega udah kenal ya enggak 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 dia yang dia yang bilang lu kan mau jadi selebgram follower lu minimal harus ratusan ribu dia bilang gitu belilah akun ini gitu dia oh terus yang lu disuruh beli akun itu akunnya tapi bener-bener akun asli bukan akun robot akun robot oh aku robot jadi orang-orang itu yang status itu orang-orang robot yang enggak benar yang lu pakai yang sekarang ini oh yang centang biru oh tapi akhirnya bener juga kalau dapat apa dapat endorse-endorsan dari akun robot jadi gue juga bisa dong kau hubungi si Issa Zega gua minta dong akun robot gitu terus beli berapa itu dua puluh dua juta setengah dua puluh dua juta setengah tetapi lu kembali duitnya kembali wih gila oh nah terus lu bisa kenal Issa Zega gimana ceritanya nama Niki oh jadi awal itu semua Niki yang naikin nama elu hahahaha nah terus si Niki bisa kenal Issa Zega memang karakter sama artis ya mantan manajernya Issa Zega itu mantan manajernya pernah manajerin pernah ngasih dia job oh oke terus lu dikenalin lu bilang waktu itu waktu pas lu udah jadi seller reseller ya nggak mereka udah musuhan pas aku pas aku kenal sama Issa Zega mereka udah musuhan jadi lu udah 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 ditonjok yang ditonjok siapa Issa Zega siapa Issa Zega Issa Zega ditonjok sama Niki sama suruhannya Niki dan Fitri oh oh nah terus lu waktu pas ribut gitu lu dikasih tau dikasih keluh gitu sama si Niki lu kalo mau beli akun lu kenalin tuh si Issa Zega tuh gua kenalin gitu enggak aku berantem dulu sama Nikita punya akun ini kan ini tuh sebenernya akunnya akun ah apa awalnya ADS baik Nikita Mirzani Bandung ganti lagi jadi Nikita Mirzani Bandung terus gua ganti namanya Yoke oh jadi lu dapet waktu pertama awal-awalnya gitu ya lu beli yang ini apa yang ini terus lu beli sama Issa Zega yang lain lagi ini nggak beli ini bikin buat akun reseller skin care iya terus yang beli itu yang mana yang yang cintang biru oh yang cintang biru itu yang beli yang lu nggak pakai sekarang ini nah oh nah tuh pas lu kalau tuh pasti Niki ribut kan lu kenal nih lu kan di tengah berarti ya lu nggak ada masalah sama Niki lu nggak ada masalah sama Issa tapi enggak mereka udah udah ribut pas aku udah kenalan sama Niki tuh mereka udah ribut nah terus lu bisa ngubungi Issa Zeganya gimana ceritanya kalau udah ribut gua viral gua viral di dibully sama Nikita jadi aku bersekutu sama musuh-musuhnya Nikita nah lu caranya bersekutu sama Nikita itu dia ngubungin lu apa lu ngubungin mereka lu ngubungin mereka wih tetep lu bener lu si Yoke lu pintar ya nggak 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 sia-sia orang tua lu tinggal lu di taruh di Amerika otak lu jalan deh oh jadi lu ngubungin mereka lu salah satunya lu ngubungin Sisa Zegak lu ngubungin oh iya lu oh iya nih Yoke ya reseller akhirnya lu cerita deh tuh gua juga diboongin 30 juta gini 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 gitu akhirnya dia bilang ya udah kalau gitu lu mau jadi reseller lu bayar dulu abik akun gitu kan di reseller Instagram eh selebgram lu mau jadi selebgram lu beli akun ke gua deh 30 apa 20 juta terus lu kirim lu udah gue udah di Indo aku balik aku balik Indo oh lu di Indo waktu posisi itu oh terus lu dikasih lu dapet selebgram itu ya lu jadi selebgram dengan yang akun robot itu lu naik-naik lu cuap-cuap akhirnya yang nonton lu ini karena lu viral banyak yang penonton asli pinter lu jadi selebgram pinter lu serius lu aku beli itu kok follower ha? artis-artis juga pada beli follower pada beli follower coba Fitrissa Huteru yang followernya 1,2 em yang nonton pengen 300an lu ketawanya gimana? karena yang menontonnya itu yang dikit nontonnya dikit terus engagementnya juga terus kontennya kontennya dia apa? menarik nggak? kontennya kontennya dia kan dulu kan ngikut-ngikut sama sini kita ya kan? ribut-ribut gitu huru hara nah kira-kira kalo kata mulut dulu ya dia bakal baikkan nggak tuh? enggak kira-kira gue bakal baikkan tadi ee kemarin kita nge-live kan? nge-live kan itu udah masuk youtube kan? gua liat bikin ke gua kita udah bikin statement hah? nikitman nikitman apa yang bikin statement? kita kita apa nikita? nikita nikita bikin statement apa? saya sudah tidak mau lagi berteman sama circlean toxic saya hidupnya sudah happy saya sudah tidak mau dipengaruhi lagi saya tidak mau huru-huara lagi semua pertemanan saya ini yang cuma saya follow aja yang saya tidak follow itu bukan temen saya wih berarti dia temen gue dong dia follow gue anj** hahahaha kagak gua bilang follow dia kayaknya ntar gua follow dia deh oh barusan itu kemarin itu langsung jadi waktu pas kita udah ngoceh-ngoceh gini terus dia bikin statement kan memang akhirnya em masih tahu em ditonton ditonton si yuka hahahaha karena dia tahu apa yang aku omongin itu bener karena aku ada nanti ada buktinya bener bener yuka jadi memang sih kalau lu memang gua saluting karena lu ngomong nggak hoax ya semuanya ada gitu kan nih kalau ada lu gua ngomong begini nih ada ada gitu kan tapi salah satu salah satunya anaknya juga gua kasih juga sama anaknya anaknya si Fitri serius loh kita namanya itu perbohongan ya ngebohong-bohongin ngerak 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 koruptor ini suara lu putus-putus juga dari gua nggak tahu entah handphone gua kenapa koruptor koruptor bapaknya apa bapaknya Nayara kan koruptor ketangkap KPK nggak mungkin juga nggak bisa tahu iya tapi setengahnya namanya anak udah dewasa dia pengen dong tahu oh iya ini bapak gua nih karena dia juga udah nanya-nanya kan dari fisik kan dia nggak mirip gitu kan oh oh kemungkinan Niki damai mah buncor nggak kalau buncor sih nggak punya masalah lu sebenarnya Niki juga nggak punya masalah kalau damai kejadiannya kan juga mumpon ya kak iya nggak sih punya kesibatan masing-masing cuma kalau dendam nggak lah enggak kalau apalagi kalau sifatnya buncor gitu kan diselainya ya udahlah hari ini apa hari ini kejadian udah hari ini aja buat besok udah whatever kejadian udah gitu doang kan kalau si koru iya kan gitu kan iya cece suaranya mendam iya suaranya mendam iya suaranya mendam ini sih juga youtube nya aku nggak lihat semalem gigi boneng kalau nggak salah itu iya bener gigi boneng pencet cari aja nomor apa nama aku terus ada mavera juga cari nama mavera sama yoke youtube keluar deh kalau dicari jaman-jaman dulu mak nama gua keluar juga gak gara ribut itu kan geng botol semua ribut sama solen kan bisa di filter upload yang upload terbaru kak oh upload-upload terbaru letak hp-nya mempengaruhi maka suaranya mendam iya ini ini pegang pegang pakai tangan aduh lu jangan suka ngatur-ngatur si yuka dia udah dapat informasi nanti kita ngomong terus suaranya mendam kan gak kedengeran dia kesel ya udah gak kapan bukan ibunya yang dibalas tapi sang sangsi sosial yang dapat apa tuh mas apa ibunya tuh si mamia rita mamia rita kan didurakain sama fitri jadi fitri sekarang dapet sangsi sosial mamanya gak harus ngebales fitri kejahatan fitri sama ibu kandungnya mamanya gak perlu ngebales tapi orang yang ngebales di sosial media ini eh di sosial media kok nih kita di wawancara cumi-cumi tapi pagi apa tuh itu yang tadi aku bilang gue bikin statement aku gak berteman lagi sama orang-orang topik eh gila yuka lu berarti gak tidur nih sehari ya nih lu tiap hari kerjanya apa aja kalau lu kerja lu gak kerja lu tidur gak tidur gitu lu cari-cari lu ser-ser-ser-ser gitu lu udah main game oh oke gua udah tidur lu belum tidur kan aku aku mau ke Australia kan kak aku apa running errands balik-balikin barang kan aku beli rumah jadi banyak barang-barang yang aku gak pakai kan beli misalnya beli kunci-kunci sepuluh tiga yang dipakai empatnya aku kebaliin gitu-gitu beli bantal beli guling yang gak dipakai aku balik-balikin terus baru packing juga baru packing juga besok aku pergi besok aku terbang ke Australia lu terbang lagi? iya melontai ih berapa jam itu liburan apa gimana? liburan 17 jam selesai 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 oh oke lah worth it lah kan terbangnya jadi ini lo besok pagi ini terbang nih rapi-rapi kalau ngepagi maka aku lagi cari bisnis kelasnya enak hal yuka ya ampun hidup kerja-kerja-kerja kayak dikatain Kuli Cooper ya kan tapi hidupnya mantap kalau aku selalu percaya sama Yuka mulai dekat sama Isa Zega untuk cari teman lawan sama Niki bukan Niki aja si Fitri sebenarnya sih kalau gua lihat dari omongan si Yuki semalem itu sebenarnya dia nggak ada masalah sama Niki lu ya sebenarnya ya kan nggak ada cuma lagi pas lu komplain masalah bisnis yang itu dia langsung ikut turun tangan nah disitu akhirnya kan si Niki mikir oh gua udah dibela nih udahlah otomatis udah dijadiin aja dia akhirnya dijadiin panjang-panjangnya begini gitu kan tapi kan nggak nggak lama pergaulan mereka itu pertemanan mereka cuma 4 atau 5 tahun deh ya aku bilang semalam ya kan nggak lama kan pertemanan mereka bener ingat lo ingat lo pertama kali bawa donat ke apartemen Sarvi oh iya namanya orang bertamu aku udah bawa kali ah namanya orang bertamu aku udah bawa lah bobo apa ya kan wajar kalau kata gua sih nggak donatnya donat Mami Rita aku bawa ke Iza Zega buat promosi eh ada Mak Ulan naik Mak Ulan Mak Ulan Mak Ulan Mak Ulan mau nanya nanya Mak Ulan pasti ngomongnya bandit kau Yoke bandit kau paling gitu ya naik Mak mana sih Mak Ulan ada di sini mana Mak Ulan tunggu Ulan lah kagak ada ini belum hari ini kita ghibah dipersembahkan oleh Kimina ini kan dapet endorsean aku setiap bulan dibayar oh bukannya setiap kalau endorsean itu setiap instastory dibayar gimana gimana kontak kerjanya kalau kontak kerjanya perbulan hmm hmm kalau per per story per story ada yang per tahun per tahun oh itu lu cuman endorsing apa bukannya bukan jadi B.A nya bukan kan B.A jadi B.A aku jadi B.A brand ambasador brand ambasador buat sebulan buat ini udah jalan berapa ya ehm tiga bulan oh tiga bulan boleh tahu gak tuh Yoke berapa tuh lu dibayar tuh kalau nanya jadi brand ambasador gitu kosmetik teman aja lah Kak tapi kaget lagi ya nggak apa-apa juga kalau nanya lu mau ngomong kenapa ya isoke lah kalau anda lu mau bicara tunjukin dulu dong ada iklan dulu nih komennya gua op lu iklan dulu dong tunjukin dong ha lu tunjukin tuh tapi tuh bener itu mukanya tuh bener meremas enggak maksudnya bagus buat kulit tapi iya harus pakai inilah pakai apa pakainya sering kan nggak bisa cuma sekali dua kali kan namanya Skincare yang penting tarut rutin dan pelembab sih yang penting itu pelembabnya sih ah ah coba tunjukin dulu dong namanya ntar kan kalian ajakan yang nonton 322 kan nonton nih ngeliat oh kayu jadi brand ambasadornya terpercaya omongan terpercaya produk pun harus terpercaya iya ada yang bisa beli perpake ada bisa beli satuan bisa beli di shopee dan ini udah aman ya guys udah ada bepom ada barcode nya jadi nggak mungkin ini abal-abal karena udah di apa di screen sama pemerintah dan ini harganya terjangkau banget nggak mahal jadi kalau misalnya kalian mau cobain nggak harus kalian beli skincare yang mahal-mahal nah ingredientsnya semua sama say semua skincare itu bedanya merek merek yang tapi kan ada juga yang apa yang di dalamnya itu ada yang retinol pake retinol bener kan itu cuma bedanya kalau ada barang-barang produk yang istilahnya standar tapi kalau ada retinolnya itu lebih bagus ya kan nah itu ada retinolnya yang ini nggak ada ini adanya niacinamide oh niacinamide ini seoke lah botanical niacinamide itu buat yang pagi yang siar nah kalau misalnya yang malem ingredientsnya sama juga ada inggridikan maiz kok ya ini jadi kalau paketannya berapa juga paketannya seratus berapa gitu ya ih terjangkau itu iya satu paket satu paket buat berapa lama ya ya kalau misalnya sebulan cukup sebulan cukup cuman seratus seharus berapa ya ntar ya aku di shopee ya biar aku nggak salah harga ini akal-akal bakal-akal masuk youtube lagi nih ya gue pake filter kali ya hahaha hahaha ada ada aja pasti masuk pasti masuk itu sih kak pasti masuk youtube apapun yang kita ngomongin sekarang ada muka gua pasti masuk youtube iya oke jadi kalau orang-orang mau pansos gitu yang gila-gila minta follower kali sama lu ya gua aja naik ya gua naik sama lu semalam itu kita masuk youtube gua lihat naik follower gua jadi 40 orang lumayan nggak iya oh ini nih satu paketnya 510 yang buat oily skin yang acne 260 udah sama sama serum ya ini yang normal skin 210 kalau misalnya kalian mau coba facial washnya aja cuman 49 ribu tuh murah tuh ya oh itu udah terbuka itu ya udah berapa sih kalau disitu kalau BP open kayak gitu ya dan penjualannya 10 ribu paket kak pengikut tuh ya berarti bukan paling-paling semuanya benar tuh kan ada ada iya ada 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 maskernya juga overnight mask tuh oh oke oke oh itu juga murah lah terjangkau lah ya pakai artis-artis tuh itu itu kalau nggak ada disitu yuk kan lu B A ada maksudnya di mana muka lu oh disininya nggak ada karena kan aku belum professional photoshoot kak nanti oh lu harus iya yuker ya tuh ada Siti Badri ya tau nggak Siti Badri ya iya iya Siti Badri itu kan yang penyanyi penyanyi kan yang lebih cantik kalau nggak salah ya ada Aura Kasih tuh oh ya gitu-gitu lah ada lah ya tuh lu B A ini sama sama reseller nggak sama? beda kalau reseller mah kita yang jual kalau B A kan kita cuma promosiin aja nggak harus nggak harus menjual kalau nanya gue mau ngikut jadi reseller gitu biar uang biar tambah uang gue gue puterin itu gimana cara juga? tapi jika harus ada di Indonesia oh gue harus di Indonesia terus gue kasih seandainya 50 juta 50 juta itu bakal kembali berapa lama? tergantung apa penjualannya kalau misalnya penjualannya cekap cepat seminggu dua minggu juga bisa laku oh oh jadi 50 juta itu dikasih dengan satu berapa paket gitu berapa bahagian gitu? orang mempesennya apa? body lotion atau body wash atau nggak skin care dia ada toner juga ada serum macem-macem oh kayaknya bagus juga kayaknya bisnis begitu ya iya iya dapat uang gue mandem di bank ya kan ketahuan diputer gitu ya oh oke udah nih iklannya udah nih? udah silahkan ah komennya di on lagi ya kita bisa baca komen ada yang mau nanya nggak pakai kuci muka itu tangannya nggak kotor apa sih ini? ternyata di sini juga ada header gitu kali ya nah cuma belum nanya terhentinya cukup dikitangan oh nah sekarang ini yukah kalau nanya lu udah 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 berapa tahun lu jadi selebgram aduh kalau di bilang jadi selebgramnya nggak lu lah kak aku buat selebgram cuma di main social media 2 tahun oh 2 tahun nama lu udah dikenal 2 tahun di lumayan lama juga dan nama lu udah dikenal semua gak apa golongan-golongan artis ya kan tapi lu merasa lu pansos gak sih tapi semang maksudnya tuh lagi pas lu ribut-ribut reseller lu mas memang ada niat mau pansos gitu mau nama lu ada haruslah kalau nggak gitu kita cuap-cuap nggak ada yang nonton nggak nggak itu apa kita nggak nggak malu kalau cuap-cuap yang nontonnya 5-10 gitu kan oh nggak sih sama lu juga lu ya kalau anaknya lu udah beli istilahnya nih udah beli 25 juta lu kayak ngeceh-ngeceh terus yang nonton cuman 5-10 kayaknya kurang akhirnya lu pansos nih sama artis-artis gitu bener oh jadi harus begitu guys kalau seandainya kalian mau jadi selebgram harus colek-colek sapa gitu kan lu kenalin dulu seanggaknya sebab ibaratnya lu mau mancing ikan mau dapet ikan besar lu umpan lu harus besar juga ya nanya Yuki ya bener ah dan akhirnya ya dapet si Yuka bapet wabuk bukannya kepo lah emang gua begini kan orangnya ya nanya-nanya nah ini si Naira ini kan yang semalam itu kan dia istilahnya kan udah blok karena lu ngomong begitu nah adeknya bakal adeknya Naira ini tau juga tau adeknya Naira umur berapa tapi gak adeknya Naira kan emang anak bapaknya dia kan rasakan arap kan jadi dia gak terlalu itu gak terlalu kepo eh seenggaknya dia juga pasti ada rasa pemikir juga Donny kakak gue ini sebenernya satu bapak atau enggak pasti ada lah ada umur berapa dia gak ada ada kanya pasti ya ada orang eee mereka juga gini ya kak mereka kan gak tinggal sama Fitri kan jadi nah itu yang gue tanya itu tinggal sama siapa mereka sama bapaknya sama suami pertamanya Fitri kan suami pertamanya Fitri kan di penjara bukan itu di penjaranya itu udah lama dia tebus keluar juga tidak oh tebus keluar udah keluar terus tinggal sama bapaknya hmm hmm jadi waktu pas tinggal sama bapaknya terus lu langsung tuh lu korek-korek si Naira lu bilang sama Naira tuh asal tau aja tuh bukan bapak lu gitu hmm apa dia ya begitulah apa waktu pas dia udah di Kanada lu ngomong waktu aku berantem-berantem sama sama Fitri karena dynamic keluarganya langsung itu kan langsung efek kan waktu aku ngebahas tentang Fitri tentang Nikita mereka berantem soalnya si Cen-Cen orangnya temperamen kan jadi dynamic di rumah itu berantem dan si Naira DM gue bilang what are you doing to my family you don't know what you're doing you are fucking with my family gitu-gitu dia dateng aku oh karena lu nih karena lu ngoceng-ngoceng nih dan lu waktu pas ngoceng-ngoceng lu tau dari Mami Rita nih ya kan iya informasi semua oh akhirnya lu langsung bales balik emang benar gitu emang benar ah akhirnya lu langsung di blok langsung di blok nah karena terus lu karena dia mikir dia mau ngebully aku kan ya Allah umur umur anak cucu urut umur 15-16 mau fucking shit gitu-gitu ke aku yang mana kena ah 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 secara lu mental lu udah kuat nih ya memang di sosial media digitin sama anak kecil lu ketawa lah gua ketawa makanya bilang you know what maybe you should ask your mom who's your dad gua bener gitu who's your real dad if you say that's true or not ah waktu pas itu kalo gak salah juga kan dia katanya dijodohin sama besan-besan nah yang gua tanya itu kenapa dipanggil besan-besan bukannya anak sama anak udah dijodohin si olan-olan Ramlan ini besan itu anak yang kecilnya kayaknya anaknya anak yang kecilnya dia deh Renzo sama anak yang kecilnya yang perempuan deh bukan bukan oh bukan yang besar bukan oh jadi ini bakal nih bakal nih kayaknya sih sepertinya enggak deh gak bakal kejadian nih enggak gak bakal kejadian karena lagi pas gua ngeliat juga podcastnya si online eh si Ramli on Roland ya ah ah kan dia nanya juga ya dia bilang kan kak Fitri kan gua juga apa sih disappointed ya kan karena haaf sama kamu dibilang gitu kan oh nonton ya itu nonton kan itu kan ada gua kan kalo di youtube gua kan suka nonton nih bauin pagi nontonnya tiktok ya itu ada ini fotonya Naira sama Kaira sama Mami Rita oh oh sempet deket juga ya cucu-cucunya ya enggak sempet deket orang dititipin ke bapaknya kalo si Fitri ngelontek keluar kota yang yang nemenin Naira sama Kaira itu Mami Rita oh oh oke nah kelihatannya dari situ ya yang satu Cina yang satu Arab pak unjukin lagi yuk kak tunjukin lagi jadi mereka tahu kelihatan nah itu dari kecilnya aja udah tahu ya Mami Rita kayaknya udah tahu juga ini kayaknya bukan anak yang Arab Denny yang kan benar tuh terus ada ada-ada komentar gak dari Mami Rita ngomong gitu kok lu emang bener sih sepertinya itu sinera kan bukan pake si patah gitu namanya orang tua kan ngomong apa adanya apalagi orang tua kalau udah ditolong sekalipun bukan sodara ya pasti itu oh tutup komentarnya oh iya ditutup dulu komentarnya ah ah unjukin lagi yuk ke fotonya tuh diminta ditutup foto yang mana yang tadi yang Cina atau Arab oh yang tadi foto lagi oke jadi waktu pas anaknya itu sama bapaknya itu si Piti kasih makan gak tuh ke anaknya yang dua itu kasih kasih oh tetap ya kasih makan uang-uang persugihan iya uang perlontean sama persugihan juga lah ya kasian ya Mami Rita ya itu beban apa maksudnya sebagai orang tua malunya tuh turunan kayaknya ya iya udah kalau dibilang maksud lebih kesakit hati aja lah Kak seorang anak begitu sama ibunya ya gak sih iya 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 biarin aja lah kalau gue mau kepo bukannya kepo ini kan misalnya lagi ada narasumber lagi ada narasumber kenapa enggak gue nanya biar entah kalau anehnya ada yang nanya nanya kan gue juga tahu kalau anehnya si Yukut lagi terbang 12 jam atau 17 jam terus gue lagi live ada yang nanya-nanya kan gue bisa jawab tunggu-tunggu mati dulu koment itu Mami Rita Pak Merita Fitri Renzo sama anaknya Kak Uzi Nah itu ini tahun ini maksudnya masih kecil-kecil gini mereka udah damai Udah udah damai Kan Renzo sekarang masih umur berapa ya 7 atau 8 ini umur 2 tahunan emang udah damai Ribut-ributnya tuh 5 tahun yang 5 tahunan ini Kak Oh jadi ribut-ributnya ini baru-baru ini 5 tahun yang lalu Oh ini Oh bangsa-bangsa tahun 9 tahun 2000-2005-2005-2005-2003 sekarang Oke Pak Merita apa nge-jengukin emm ini Renzo Ini kan Naira ini ini Kaira ini Renzo ini filter ini Mami Rita tuh Bisa liatkan coba lagi foto Kairanya itu Cina banget loh Enggak ini ini emm ini Naira Kaira tuh yang Arab ini yang Arab Oh iya Nah yang itu Kenzo yang itu Baik nah nanti aku kasih liat bapaknya ya Arafah ya tunggu ya Oke Nah ini ini waktu pas dia masih udah persugihan tuh ya udah kena-kena persugihan Mulai Udah mulai persugihan Masa kan itu Mami itunya kan Mami Ritanya kan udah sehat ya kan Maksudnya masih sehat lah ya udah belum Bukan tujuh ring apa sih tiga ring Nih fotonya tiga ring nih Iya ampun kasihan Oh Ya kan dari jantung kena gigi gusi gitu loh Maksudnya kayak dibayar sama Kipri Mbak Putri yang apa Bayarin ininya Dibayarin buat untuk hidup ya Iya Nyawa Yang itu yang mana tuh yang Arab itu Bentar Arafah ya Aku harus liat dulu di Facebook Lu dapet foto-foto itu gimana ceritanya Kok sampai waktu pas jaman-jaman kecil lu punya tuh juga Iya kan pertanyaan ke apa Ke Fetra Ini katanya Fitri hidurnya di jaman AC kan nih Aku ada di jaman dia lagi ini tuh jadul Ini Mami Rita Oke Ini suaminya Bapaknya Fitri Yang Ambon Ah bukan Kayak gini Ambon Masa kayak gini Ambon No 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 Itu jawir itu Iya makanya Bukan emang bukan Tapi kakeknya emang Marganya Salahut Ero Oh jadi dipakai marga kakeknya bukan bapaknya Oh Oke Biar dikenal gitu kan Oh Itu siapa Ini Fitri Oh Yang kecil itu Fitri Ini kakaknya yang udah meninggal Armahum Denny Oh yang kena tumbal Kena tumbal Ini adiknya Adik candungnya yang gak diakui Namanya Henny Oh Henny Satu kandung dia gak pernah Pernah akuit Karena lontek juga Kok Oh malu gitu ya ngakuin adiknya lontek Padahal dia juga mantan lontek Karena Henny pernah tidur sama Arafah Ketauan Oh Oh Ngegoda Arafah Oh terus sakit hati dianya Hati Berarti kayak di Indosier-Indosier gitu ya sih Medla Indosier kisah nyata ya Jadi si Mami Rita ini Umur 17 tahun Dikaunin sama bapak-bapak Bedanya 20 tahun mereka Oh Oh Nih ya Yang gampang udah Udah aku Udah aku Apa Udah aku Angkain Jadi kalian Kalian bisa lihat Nah terus yang Gede di belakang itu siapa? Nih kan mamanya umur 24 Oke Oke Punya anak-anak ini Papanya umur 44 Petri umur 5 tahun Eh Eh segituan lah Ini kakak-kak tirinya tuh Kakak-kak tirinya tuh Kakak-kak tirinya Kakak-kak tirinya Kakak-kak tirinya Kakak-kak tirinya Empat Jadi si Mami Rita tuh Dikeroyok sama Anak-anaknya gini Oh Oh itu anak tirinya Si Mami Rita Iya Bawaan Istri Istri Tiga Iya Empat Oh Bawaan empat Iya Dikeroyok Uzi Uzi yang mana Uzi 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 udah Udah kabur Udah 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 dicerai Ini Mami Rita Karena si bapaknya Selingkuh Oh Kasian Selingkuh Dia selingkuh Jadi Mami Rita Kabur ke rumah Orang tuanya Bawa si adik Adiknya yang kecil Jadi kalau misalkan Ceritanya Fitri ini Dibuang sama Ibu kandung Bukannya gitu kan Kalau dibuang sama Ibu Mungkin adiknya Dibawa ya gak Iya Jadi ceritanya Waktu si Mami Rita Tau Bapaknya Suaminya ini Selingkuh Dia mau kabur Anak-anaknya Kakak-kakak tirinya Biar dia gak kabur Si Mami Rita Sumputin lah Si Denny Sama si Fitri Jadi gak kakak bawa Terus akhirnya Terus akhirnya Kakak-kakak yang besar-besar ini Sama si Fitri Mami Rita Sama yang si Bontot Sama yang paling tua Sama yang paling tua Sama si Bontot di bawah Satu lagi kan Oke Nah terus Kalau si Fitri Yang diajak Dia ajar-ajarin Lontek Sama kakak-kakak tirinya Masih hidup Itu kakak-kakak tirinya Udah meninggal Tinggal Dua lagi Atau tiga lagi Yang paling tua Meninggal Neneng namanya Oh udah meninggal Sekarang tinggal dua Ada aku foto Sukses dia Jadi lontek Dikawin Oh nikah Ini kakak-kakaknya nih Nih kakak-kakaknya Fitri Kakak-kakaknya Tiga yang meninggal Nanti itu Jadi nih lah Selamat hari ibu Wanita-wanita hebatku Terima kasih Untuk kasih sayang Motivasi cinta Yang kalian berikan Padaku Selamat hari ibu Ibu kandungnya Nggak di hari ibu Kakak-kakak tirinya Kakak-kakak tirinya Gimana ya Namanya dia sama-sama Satu alumni lontek Ya kan Yang ngerti kak Cuman kan kakak bisa Lihat sendiri kan Maksudnya Nggak ada rasa Selesaian-selesaiannya Mungkin juga udah Dari persugihan-persugihan Itu kali Benar 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 Ini mulus amat Lu ya Allah Yuga Oh Tapi lu Dari Tapi lu Nggak pernah kenal Itu kakak-kakak tirinya Nggak Nggak berani juga Tapi dia Tahu Apa yang dilakukan Ini Neneng yang udah meninggal Baca ininya ya Ini si sosok ibu Mertuaku Yang membesarkan Seorang wanita Menjadi ibu Anakku Wakita yang bijaksana Tulus Selalu membelet Mengangkat Bajaku Ambil Suaminya Ngomong kayak Begitu Jadi dia itu Yang seakan-akan Itu keluarga Istilahnya Dari keluarga-keluarga Yang benar lah ya Setiap captionnya Dia ya Senang Jadi menutupi Gitu kan Aib-aib Yang keluarga Yang sebas-masih Dia cahutnya Dia itu Ditutup-tutupin Waktu masalah besar Begini Biar disangkap Itu dia Kelahir dari keluarga Orang ada Gitu kali ya Benar Enggak Ya kan Begitu Kalau menurut lu Benar Cuman Tapi Nggak Nggak jadi Kak Yang netizen Lihat kan Vity Menter Vity Orang kaya Fitri Sosialita Ya kan Ibunya Begini Eh ulang tahun loh Mami Rita Ulang tahun hari ini loh Oh ya Happy birthday Happy birthday Mami Rita Salam kenal Sehat selalu Panjang umur Panjang umur Panjang umur Banyak-banyak berdoa Biar persunggihannya Enggak dapet Enggak kebal Ya ampuh Udah 70 tahun ya Disitulah aku Kayak yang Kok ini Orang Jahat banget Deket gitu Deket gitu Dulunya deket Kak Deket Ini Renzo kan Renzo masih Paling umur berapa sih Kelas 1 SD Paling kelas 2 SD Terus selectnya itu Karena apa Lu tahu gak Apakah ada orang-orang Yang gak suka Amafitra Mak-maknya Kan dulu Kan deket Yang lu bilang Terus kok bisa select 5 tahun lalu Yang kita kalau ngomong 5 tahun Kok bisa select gitu Pastikan ada Pasti ada dong Dimana ada Suami barunya Fitur kan Cen-cen kan Yang kedua Ya itu mungkin dia Ketemu Dukun Yang bilang Kalau lu mau kaya banget Salah satunya Lu harus menumbalkan Ibu kandung lu sendiri Makanya Makanya si ibunya Mami Rita ini Bener-bener dibuang Ke itu kan Dibuang ke Ke Apa Ke Ke gudang beras Gudang beneran Beneran gudang beras Pas Ini Segini nih ceritanya Jadi Mami Rita Ini lagi Asik-asiknya Enak-enaknya Sama si Anaknya Gitu kan Yang kita lihat kan Anak-anak Mami Rita Disitu Anaknya berkembang Yang botop ini Kenzo Kenzo Tiba-tiba Dia ke dukun Yang di Sukabumi Ya Mungkin Kalau aneh Kedukun Yang di Lombok Karena waktu Kedukun Kelombok Itu kan Sama si Arak Ya kan Ya Itu mungkin Dukunnya gak kebal Beneran Pergilah Dukun Karena Karena Mami Rita Kan Masih aja Gitu kan Sama si Anaknya ini Waktu pas Dukunnya di Sukabumi Terus dibilang Lu harus Tumbalin Orang tua Lu Kalau lu Mau karya Bener Jangan lu Kasih duit Ini Kasih makan Ke anak Lu Apa Ke mama Lu Sekali-sekali Akhirnya Ditaruh di gudang beras Bener Enggak ada Api Enggak ada asap Langsung masukin ke gudang beras Dia membayar Adik kandungnya Yang udah lama Enggak dia kontak Suruh Jemput Ibunya Terus Suruh menjauh Karena kan Ibunya tinggalnya di BSD Jadi Mami Rita tuh tinggal Datang ke rumahnya Tete Mami datang Dia gak mau Datang Karena Secara gak langsung Kan dia tau Ibunya miskin Terus Kami lagi Naikin Berajatnya dia kan Working networking Sama Apa Important people kan Kalau misalnya Si Mami Rita datang Itu kan Jadi Dia Gak kekontrol kan Kalau ada tamu Tiba-tiba Mami Rita datang Malu kan Gak pasti malu Karena dari penampilan Namanya hidup sederhana Awalnya kan Kalau di Bener Mungkin Mungkin hidup Sederhana gitu Terus tiba-tiba Masuk ke rumahnya Ngeliat udah Nah terus ini Adeknya yang tadi Yang ada di foto Waktu kecil-kecil itu Adeknya si Fitri itu Nih Nih adeknya nih Henny Kamalia Oh Henny Namanya Henny Kayaknya Empat tahun Lima tahunan nih Oh Dia yang Bawa si Mami Rita Kita Oh Dia juga Lontek Lontek Sampai sekarang Sekarang Oh Akhirnya Enggak sekarang Gini Pas udah dibawa Kebarat Udah lu Jemput nih Mama Lu Pasti ditanya dong Motornya dimana Teh Pasti tanya dong Fitri ini Nyokap motor dimana Terus ya Fitri Udah terjadi Gudang beras Gitu Enggak Dia Yang Pokoknya Jauh-jauh aja Pokoknya Gua bajetnya 30 juta Sebelah Lu mau gimana Penting Jauh dari BSD Dia bilang gitu Oh Lu gua kasih duit Berapa juta Makanya Lu bawa deh Terus Lu tau Taruh di gudang berasnya Gimana ceritanya Kok lu bisa tau Kan disuruhnya Kan kontraknya Kemana Gitu kan Jauh dari BSD Terus Tiba-tiba Lu tau Dari gudang beras Itu dari mana Kan Si Fitri Viral Si Fitri Si Fitri Kan Si Mami Si Mami Rita ngutang Ngutang ke Ketika tangga Ke apa Kan dia Gak bisa Makan dong Karena Uang transferannya Itu dikasih Ke si Adiknya Si Henny Terus Si Mami Rita Jadi secara Nggak langsung Si nenek itu Nggak ada duitnya Gak malu Jadi Waktu Si Fitri Viral Ketika tangga Kamu Apa Ibunya Fitri Sahoteru Yang Kayak itu Masa Aku mau Disini Kadangnya Gitu Nggak Meks Akhirnya Diviralin Juga Emaknya Terus Ada Yang Ada Orang Yang Kasian Yang Punya Gudang Beras Sudang Sudah Daripada Kontrakannya Nggak Bisa Bayar Tinggal Di Gudang Beras Aja Tidak Apa Ya Bu Aku Tapi Seadanya Benar-benar Gudang Beras Aku Ada fotonya Sedih Banget Itu Ada Ada Orang Baik Juga Yang Menolong Dia Ya Dengerin Ya Kak Gudang 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 Nami Herifat Disini Aduh Ya Tuhan Ya kan, kalau misalnya orangnya Orang pasir, orang sederhana Enggak menter-menter, terus ibu Enggak dibuat, oke lah, ya kan Ini di sosial Menter-menter, pakai Gelang, ngomong orang sampah Orang ngomong segala macem Miskin gitu kan Tapi ibu nya di jodang beras Ih gila Nah terus si Uzi tuh kemana lagi pas Ibunya taruh disitu Si Uzi berantem sama si Heni Sama si Fitri Kan dia lagi kerja kontraktor kan si Si Puji kan, jadi dia di ular kotak Ya taunya, yaudah ada di si Heni Dan dipikir sama Uzi, tuh sama anak Lain kan, bisa gak amat Terus Heni juga ngeblok Nomornya Uzi Ada akses ke Mamira Jadi Mamira itu juga gak bisa telepon Bisa telepon Sama Fitri Oh, makanya udah ditutup akses Nah terus pas si Uzi taunya itu waktu pas viral Pas viral Akhirnya si Uzi Akhirnya si Uzi dateng ke Jakarta Ngejemput emaknya Bandung emaknya udah di Bandung Ditolong sama adeknya Karena adeknya Pengen ikutan Dapet duit dari Fitri Ya ampun Duitnya gak seberapa gitu ya orang tua Kasiannya Dilempar Dilempar sana Lempar sini Emang tuh orang tua gak punya peninggalan dari matan suaminya Udah dibagiin harta warisannya ke tiga anaknya kan Ke empat anaknya Padahal Oh empat anaknya Itu sebenarnya papahnya Uzi Cuman tetep aja kebagi Anak-anak yang lain Terus udah kebagi Anaknya ditelantarin Jadi Ibaratnya ya Keluarganya si Fitri ini ya Bukan keluarganya ya Kalau dibilang keluarkan si Uzi gak salah Gak masuk Dari Fitri nya Dari adek-adek Dari adeknya nih Yang dua Ngekek pengen jadi orang kaya Sepertinya ya Biar Jalan apapun ditembus Yang penting dia kaya Sohor Wih matinya Itu gila Itu ntar tuh Kena loh Kena ajak itu Gak takut si Fitri Nah terus akhirnya lagi pas Udah dibantu gitu kan Si Uzi dateng Aduh kasihan ini ibu gue Udah akhirnya dia speak up tuh Di media sosial Lu Fitri gini-gini Lu Fitri Ibu lu diginiin Terus yang satunya lagi Si lonteng yang satunya lagi Lu juga gini-gini Nah Terus akhirnya Lu masuk lah ceritanya Lu masuk ke situ Lagi pas suasananya lagi panas-panas Gitu kan Bener Pas lu masuk Lu bilang Ya karena lu juga punya Namanya lu kan Beragama Punya Punya iman Ya kan Kasihan Lu kasih lah yaudahlah Kakak Uzi Aku mau bantu Kasih hidup yang layak Akhirnya lu sewain Itu rumah Namanya Kalau Kak Uzi Sebenarnya bisa fokus ke Luar kota-luar kota Dia kan kontraktor pak Cuma kan Si Mamerita Gak mungkin juga Ditinggalin sama anak-anak Kecil gitu kan Masih belasan tahun Anak-anaknya Terus akhirnya lu bantu Tempat tinggal Terus mamerita sendiri hidup Karena si Uzi Itu kan Anak-anaknya Kak Uzi Oh Oke Terus Pas lu bantu Disitu Malah lagi lu Ditambah lagi Itu Ya Dibilang Sampah Bencong Segala macem Katanya Tapi dia alibinya Dia dibuang sama ibunya Jadi Seolah Gak percuma Gue bantu ibunya Atau ibunya Pak ngebuang dia Gitu loh Ngomongnya tuh Tapi kalau kita lihat Flashback Kalau masa iya Kalau dia dibuang ibunya Lagi 5 tahun lalu Kok dia masih Abaik-baik aja Ya kan Karena semenjak dia Dari datang Apa dia balik dari Sukabumi tuh Dukun Sukabumi itu Langsung tiba-tiba Berubah 180 derajat Itu satu Yang kedua juga kan Karena dia malu Ngelet ibunya Ya sebenarnya gini ya Kalau memang dia benar-benar Seperti kayak Uzi Ya ampun Ibu lu Kalau lu gak mau Lu kasih Nggak bisa juga sih Karena uang persugihan Itu kalau udah dibilang Nggak boleh ke orang tua Lu Satu sempur Nggak bisa Tapi kenapa dengan Ring itu Bisa ya Emang Itu ada Waktu pas dia Memang momen Apa mamanya Mama Mirita Itu mau Dibilang sakit Ini Serius Sumpah 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 demi apapun Acting itu Katanya Itu apa Yang lama Nih Sampai membangkak Begini tuh Memerita tuh Masih Dibilang acting Dibilang acting Lo kenapa Pas di Indonesia Lo speak up aja Itu di TV-TV Lo ngomong Yuk Ada TV TV yang mau bayar Cuman kan Disangkanya Kita Jual cerita Kita kan Nggak mau Membisniskan Orang Hidupan orang Cuman kita Mau speak up aja Gitu kan Iya Terus kenapa Lo gak mau Ya kan Itu cerita mereka Yang Yang diwawancara Itu tadinya Memiris Akses Hang on Hang on Kalau lo udah dapat Seperti foto Video Kayak begitu Berarti kan Lo udah dikasih Oke lah Lo bisa lah Speak up Buat kita Lo ke orang lain Lebih bagus Ngomong daripada Keluarga sendiri Kalau dibilang keluarga sendiri Kan Ntar ujung-ujungnya Lo gak boleh begini Lo disuap Atau apa Ketawan Lo yang ngomong Lo udah dikasih Akses sebenarnya Sama Mirita Tapi lo gak berani ngomong Lebih baik Aku ngomong sini Tanpa duit Ntar disangkainya Kan aku Memviralkan Ini Demi Bisnis kan Demi uang kan Menjadi Lebih 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 baik Aku Ngomong gini Teradanya Tanpa cuan Gitu loh Kalau Fitri Kan dia Podcast Podcast Ke Apa Karen Delano Terus Deni Deni Darko Dia Podcast Podcast Kan ngomong kayak begini Kayak lu sama gue kan Tapi Masih ketemu Masih ketemu katanya Sama Mirita Kok di pause Nggak Kita itu Ke Abang aku Aku Cuman Yang bilang Ke dia Saya Pernah Meninggal Oh Ya Meninggal Orang Lu Yang Nungbalin Ya Kan Tidri Cuman Ketemu Sama Dia Yang Dilan Ya Karena Ini Udah Menjadi Prediksi Aku Dari Kecil Nanti Kalau Kita Ibu Kita Pasti Nyari Kita Gimana Kalau Sukses Ibu Kita Nyari Kita Lu Yang Buang Ya Kan Ngomongnya Uang Bukannya Pasis Sayang Atau Apa Iya Kalau Kita Sukses Iya Padahal Dia Sebenarnya Yang Ditegur Sama Netizen Suruh Silaturahmi Silaturahmi Sama Ibu Kandungnya Pastilah Silaturahmi Doain Ya Ernie Yuliana Tuh Menanggung Gak 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 Jangan Jangankan Sama Ibu Kandung Sama Tidak Tapi Sekarang Belum Ada Jalannya Untuk Silaturahmi Karena Aku Hanya Bisa Menunggu Sampai Amarah Beliau Itu Redah Tuh Gila Mukanya Ya Bener Bener Ya Killer Loh Mukanya Loh Dibilang Seksi Enggak Dibilang Cantik Enggak Loh Mukanya Dia Karena Filter Aja Cakep Gila Apa Gak Malu Anak 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 Itu Yang Gede Orang Tua Begitu Pasti Malulah Kalo 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 Kata Pilih Mas Pasti Malulah Kayak Si Naira Gitu Belum Ngoce Ngoce Begini Pasti Dia Nonton Apalagi Udah Masuk Youtube Gitu Kan Mak Gua Dibawa Bawa Kelakuan Mak Gua Begini Bisa Jadi Kementer Anak Lu Jangan Salah Lu Kelakuan Anak Kelakuan Ibu Bisa Turun Ke Anak Yuka Enggak Ini Banget Kak Naira Itu Paling Benci Sama Orang Miskin Kalo Dia Lihat Ada Pengemis Di Jalan Who Is That So Gross I Don't Wana Bilai Oh Belum Disentil Lama Tuhan Itu Serius Si Naira Itu Ya Tapi Terus Tau Nggak Si Fitri Ngomong Apa Ya You Know If You Are Stupid And You Become Beggars Like Them Fitri Nggak Bisa Ngomong Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bahasa Loh Sekolah Itu Yang Pintar Mami Nggak Mau Kamu Jadi Gelandangan Bodoh Kayak Mereka Jalanan Itu Fitri Ngomong Gitu Udah Benar-benar Oksesif Sebenarnya Nggak Gitu Kali Kalau Ngajarin Anak Tapi Memang Apa Mungkin Anak Artis Semua Gitu Kayaknya Enggak Buktinya Anak Uya Siapa Tuh Uya 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 Kuya Anak Uya Kuya Nggak Begitu Didikannya Enggak Kan Beda-beda Kak Berarti Secara Langsung Mereka Emang Materialistik Kan Anak Uya Kuya Kan Sang Kerja Kak Iya Kak Beda Didikannya Fitri Kan Mendidik Anak Kaya 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 Terobsesi Pengen Jadi Artis Dan Pengen Jadi Orang Kaya Bukannya Orang Yang Baik Terus Alhamdulillah Kalau Rezeki Jadi Kaya Kan Enggak Tujuannya Jadi Orang Terkenal Kejadian Kan Jadi Orang Terkenal Jadi Orang Kaya Tapi Buruk Kan Dipandangnya Pakor Ngerebut Suami Orang Anak Anak Durhaka Apa Ngejahatin Ibu Kandung Ternyata Cuci Uang Juga Koruntor Ya Kan Iya Bener Terus Secara Sahabat Yang Menjahat Juga Menjarai Temannya Sendiri Iya Itu Salah Satu Yang Terakhir Terakhir Ini Dia Masukin Sini Kita Itu Kan Dimasuk Di Youtube Kan Ya Bener Youtube Iya Tapi Memang Bener Kalau Kita Lihat Ayo Iya Kalau Nanya Dia Ada Dimana Waktu Itu Dan Kita Uang Abis 4M Itu Duit Lu Bukan Daun Lu Gila Kan Nanti Tunggu Aku Kasih Buktinya Teru Mokoknya Stay 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 Ter Suka Ter Suka Pertanyaannya Itu Seolah Netizen Gitu Kan Aku Aku Jelasin Aku Tau Tapi Kadang Netizen Tuh Enggak Ngerti Kok Bisa Dari A Ke B C Ceritanya Gimana Nyambungnya Jadi Aku Bisa Ceritain Lagi Kalau Aku Cerita Yang Penting Penting Aja Tapi Kadang Kan Netizen Kok Bisa Begitu Ceritanya Gak Nyambung Gitu Gitu Kan Nonton Seperti hari ini Ngoceh Sendiri Terus Besok Netizen Itu Kan Nggak Ada Hari Ini Besok Ngoceh Yang Parke Dua Netizen Baru Nongol Lih Kok Cetanya Jadi Kesitu Gimana Capek Ya Emang Emang Viro Yuka Serius Media Sosial Gua Gisel Makanya Semuanya Itu Kita Makanya Kan Ada Berapa Hari Ini Kita Nggak Live Kan Nggak Juga Kita Nonton Semua Udah 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 Ya Makanya Lagi Seru Lu Jadi Makin Tenggala Ngapain Orang Ada Yang Lebih Bagus Ditonton Kenapa Enggak Gitu Jadi Jadi Sekarang Ini Sipi Sama Sonsen Lagi Ketap Ketup Ketup Buat Hari Senen Tanggal 29 31 Ya Bener 231 Gimana 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 Gitu Kan Nah Terus Kalau Kalau Kita Ngomongin Si Kaira Kaira Sama Anaknya NM Deket Gak Tuh Nggak Ada Nggak Yang Deket Sahabatan Dulu Sahabatan Nggak Pernah Satu Umuran Beda Seumur Setahun Setahun Dua Tahun Naira Kalau Nggak Salah 18 Kalau Nggak Gitu Beda Nggak Nggak Jauh Nggak Temenan Mereka Nggak Temenan Why Beda Interest Juga Kan Ingat Naira Nggak Berkenaan Sama Orang Miskin Oh Jadi Soal Oh Oke Jadi Si Naira Ini Tahu Nih Si Loli Ya Elah Ngapain Bukan Satu Level Gue Gitu Kan Bener Gila Tuhan Nok Mukanya Juga Nggak Cantik Sombong Pula Orang Kalau Cantik Lu Sombong Bodoh Amatan Muka Biasa Mak Lu Asalnya Dari Mana Sombong Pula Lu Apa Nggak Malu Itu Dihujat Nantinya Tuh Ya K K K DPD Aja Sih Yang Duit Penceng Kak Tetap Tetap Aja Nam Hujat Kena Mental Dia Ada Media Sosial Pasti Diserbu Itu Ada Orang Indonesia Ada Ada Takutnya Ntar Diserbu Dibilang Bapak Lu Bukan Ini Bapak Lu Bukan Apa Gak Takut Apa Gak Malu Kena Mental Lagi Stadi Gitu Ya Kan Kecuali Kalau Bener Emaknya Ngaku Anak Udah Gede Udah 18 Apa Si Salah Ngaku Gitu Ya Udah Tersi Lu Bukan Bapak Lu Itu Gue Juga Gak Tau Mungkin Standing One Night Gitu Kan Oke Itu Bapak Nya Diduga Ya Sekarang Harus TSDNA Kan Oh Jadi Yang Lu Pikir Itu Di Oke Lagi Kayaknya Mirip Ya Matam Matanya Ya Ini Si Nairah Yang Sebelah Ya Oh Oke Iya Bener Sini Mirip Ya Itu Sekarang Ada Dimana Itu Masih Penjara Masih Di Penjara Terus Yang Arab Itu Ada Dimana Ada Ada Di Rumah Di Jakarta Tapi Sekarang Masih Kontak Kontakan Aja Masih Arab Gitu Taunya Dia Bapaknya Gitu Mama Ya Anaknya Masih Tinggal Sama Arab Tapi Gak Mikir Gitu Mata Gua Sipit Lu Gagal Sipit Kan Cina Ya Kan Oh Gok Sipit Dapat Dari Benar 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 Bukan 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 Gue Tanya Lagi Dia Sama Sipit Ini Mika Udah Berapa Tahun Ada Waktunya Ini Ada fotonya Ntar Aku Kalau Misalnya Itu Kalau Kalau Dijawab Aku Salah Tanggal Kan Sabar Kalau Perananya Ada Kalau Perlu Ambil Kalkulator Luka Kurang Kurang Tuh Tahun 2023 Ada 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 Waktu Kawinnya Dia Tengah Kota Tengah Ada Eh Kali Gue Ngopi Gitu Ya Mana Oh Lagi Nika Ada Tapi Kakak Nggak Nggak Nih Bahas Bahas Gini Nih Gue Kan Netizen Yang Tadi Lu Bilang Nih Lu Kan Ada Sung Tengah 2015 18 Februari Tahun 2015 Eh Baru 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 Tahun Iya Baru 8 Tahun Iya Nanti Ngelapor Nih Ngelaporin Tengah Tengah 2012 Oh Plakornya 2012 Setiap Tahun Iya Tapi Ini Apa Surat Cerainya Aha Duh Surat Cerainya 2013 Nih Surat Cerainya Rina Sama Rina Sama Sama Cencen 2013 Surat Cerain Jadi Belum Cerak Tapi Enggak Salah Juga Ini Sapa Yuga Kalau Yang Kayak Gitu Gue Bisa Ini Yuga Kalau Di Indonesia Itu Ya Kalau Kita Cerak Bukannya Cerak Keluar Kalau Itu Cerak Enggak Kan Perlu Perlu Perpisahan Dulu Aku Ada Kenal Cirinanya Oke Si Maya Anak Pertamanya Bikin Statement Dia Mergokin Papanya Chatting Chattingan Pake Blackberry Sama Fitri Jadi Lagi Pas Si Sen Itu Belum Masih Masih Adem Adem Rumah Tangganya Si Fitri Masuk Oh Bener Berarti Itu Pelakor Enggak Bisa Disalahkan Itu Bener Bener Pelakor Itu Makanya Dia Dapat Julukannya Muka Ulet Pelakor Gitu Iya Nih Cencen Dulunya Kayak Begini Tuh Yolo Ih Ngkongko Ya Angkongko Banget Ya Iya Tapi Masih Saya Sekarang Tanya Si Cencen Itu Kan Yang Gue Dengar Dia Mau Kondo Itu Bener Gak Terima Si Dibilang Cirina Itu Dia Dulu Nggak Punya Pekerjaan Segala Macem Tapi Pernah Masuk Penjara Di Bali Yang Keluar Yang Nguarin Itu Bapaknya Cirina Karena Narkoba Tahun Berapa Itu Aku Nggak Tahu Tahun Lupa Lu Tanya Tahun Berapa Lu Tanya Si Ngkongko Tahun Berapa Kan Gua Kan Dulu Kan Sempat Jakarta Bali Jakarta Bali Masalah Begituan Nah Lagi Pas Dia Ketangkap Keluar Terus Sama Si Fitri Nih Kata Kata Bacain Aku Bacain Ya Kata 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 Hotel Rama Beach Selama Bertempat Di Hotel Rama Beach Anak Anak Diusir Bulan Mei 2012 Jadi Anak Anak Anaknya Diusir Sama Sama Cencen Anak 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 Casi Maya Sama Caden Diusir Sama Fitri Itu Kata Kudusini Diusir Karena Si Fitri Sama Sama Sancen Punya Surat Kalau Dia Yang Barang Barang Itu Punyanya Si Fitri Sama Sancen Karena Dia mau Hatta Gono Gini Kan Cara Langsung Anak Anaknya Harus Keluar Dari Hotel Itu 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 Kan Awalnya Itu Awalnya Tapi Akhirnya Harus Dibalikin Ya Kan Karena Diusat Usut Usut Emang Itu Haknya Sih Bukan Haknya Sincen Nama Fitri Sama Masih Apa Si Cici Cicirina Gitu Kan Nah Oh Lu Kenal Gak Cicirina Keluarga Dari Sonor Kenal Gila Lu Bener Yuko Emang Si Emang Orang Kalau Ketemu Lu Yuka Langsung Klik Lu Yuka Karena Lu Apa So Humble Jadi Mungkin Orang Lu Mau Kenal Nama Mereka Juga Lu Emang Orangnya Positif Jadi Lu Welcome Aja Ke Siapa Siapa Dan Lu 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 Mau Ambil Advantage Lu Memang Mau Kenal Aja Gitu Kan Akhirnya Pas Lu Tahu Begini Ngamuk Ceritanya Nih Benar Ya Kan Karena Ini Dia Bikin Bila Segini Mobil Segini Muak Nggak Ngom 2012 Kenalan Aduh Terus Aku Bakal Oh Ini 2012 Kenalan Dimulai Berbagi Cerita Kegagalan Pernikahan Masing-masing Dimulai Juga Tes Mental Tes Kejujuran Dan Tes Kesetiaan Setelah Sama Sama Punya Salah Dan Menunjukkan Kelemahan Lalu Bisa Berdamai Dengan Keadaan 2015 Menikah Disitulah Mulai Berjanji Akan Berdamai Dengan Segala Keadaan Pernikahan Karena Sejatinya Menikah Itu Berdamai Dan Menerima Kekurangan Pasangan Apa Tengah Oh Wise Banget Ya Kata-katanya Seperti Anak Berpendidikan Ya Laku Iya Benar Kayak Udah Iya Aja Gitu Ya Yang Sekarang Kau Pengen Ngeliat Nanti Nih Kau Ananya Udah Besar Dapet Yang Kuliah Di Kanada Yang Bila Katanya Ih Gue Mau Berjauh Orang Miskin Pengen Liat Iya Serius Pengen Tau Gitu Ya Hidupnya Gimana Tuh Ya Karena Itu Kan Gak Jatuh Buah Tuh Gak Jauh Jatuh Tuh Dari Pohon Oh Ini Satu Lagi Radat Off Topic Kenapa Cencen Sama Nikita Itu Gak Suka Karena Aska Dibentak Sama Cencen Ini Ini Aku Ada Ada Ceting Cencen Sama Nikita Bila Gimana Itu Siapa Rianik Maaf Bekas Anak Buah Maafin Bekas Anak Buah Jadi Si 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 Ini Kalo Main Ke rumahnya Dia Itu Acak Acakan Gitu Loh Dia Gak Bapak Koko Aku Pemaaf Aku Minta Juga Kalo Gue Sering Mudi Sama Anak Anak But One Thing Gue Bisa Jamin Gue Gak Benci Sama Neska Gue Sayang Koko Sama Dia Aduh Aku Sedih Koko Makasih For Everything Gue Mau Belain Begini Cuma Keluarga Gue Belain Gue Makasih Gue Juga Makasih Dibelain Begini Cuma Keluarga Gue Belain Gue Seperti Ini Tau Emang Gue Orangnya Begini Tapi Buat Lu Gue Keluarga Nangis Peluk Koko Jadi Ini Chattingan Si Nikita Sama Cen Cen Karena Anak Anak Sering Main Main Gitu Pada Sebenernya Tuh Gak Suka Anak Main Bareng Tuh Gak Suka Beda Level Juga Kan Cena Dari Awal Tau Kira Gue Si Fitri Deketin Nikita Karena Si Fitri Yang Mau Kaya Ternyata Kebalikannya Kita Seperti Si Fitri Gitu Kira 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 Yang Isolah Gue Gini Kan Gue Gak Terlalu Niketin Artis Artis Akhirnya Kan Tahunya Begitukan Sekarang Sekini Kita Mulai Lagi Dari Islah Nih Dari Yang Udahlah Depart Positif Gitu Kan Udah Nggak Mau Kenal Kenal Lagi Sama Yang Istilah Ini Kita Juga Istilah Bakal Dini Kita Tahu Barok Barok Fitri Bang Nanti 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 Tahu Udah Tahu Barok Barok Atau Lagi Apa Anik Anik Apa Gitu Kan Ada Masih Germo Juga Cuman Kan Halus Gitu Loh Yuk Kita Balibareng Yuk Kita Ada Proyek Apa Gitu Kan Sama Bisnis Gitu Ya Ini Si Itu 200 Juta Lu Temenin Si Si Koko Ini Gitu Kan Anik Halus Kak Enggak Tari Perjalan Gitu Enggak Tapi Yang Semalam Yang Lu Ngomong Ini Kok Yuka Gue Searching Waktu Pas Ini Kita Jadi Apa Yang Lu Bilang Yang Dia Gak Ada Yakin Mau Gak Ada Gue Cari PSK Gak Ada 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 Surat Ada Surat Tangkepannya Malah Tapi Kan Ada Tarifnya Tarifnya Sini Kita Kok Enggak Ada Gue Cari Cari Di Google Ada Jangan Itu Ada Juga Dibilang Di Google Dia Lagi Mau Buka Dia Lagi Buka Baju Mau Mang Ganti Sobek Tiba Tiba Polisi Masuk Dia Kaget Karena Dia Mau Ganti Sobek Itu Uang Yang Gue Lihat Semalam Gue Searching Searching Gue Riset Riset Begitu Gak Ada Kalo DPSK Kalau Ada Gak Gak Kayaknya Pernah Dengar Sikap Sikap Tapi Gak Ada Makanya Kan Dia Masuk Enggak Gak Sempat Dibuy Karena Gak Ada Nih Nggak Ke Bu Iya Kan Caya Kak NM Udah Sama Mereka Dihapus Hapus Cuman Aku Masih Ada Cuman Aku Lihat Dulu Dimana Gitu Tapi Lu Bisa Pertanggung Jawab Itu Kalo Nih Emang Ada Karena Gue Cari Gak Ada Yuka Aku Ada Putusan Mahkamah Ada Putusan Itunya Malah Foto Dia Telanjang Ya Telanjang Ada Cuman Bukan Itu Ada Putusan Laporan Polisi Ada Catatan Polisinya Statement Dari Polisinya Dibilang Gitu Dia Terbukti Salah Gitu Yang Yang Ditangkepnya Mucikari Bukan Lontenya Oh Oke Makanya Dia Dimas Dimasikin Penjara Enggak Oh Karena Mucikari Karena Dia Belum Dapat Duit Tapi Duit Sudah Masuk Belum Ke Rekening Sini Katanya Belum Cuman Baru Main HP Doang Itu Yang Itu Yang Bisa Bantuin Dia Oh Oke Jadi Karena Duit Dia Ada Di Di Rekening Dia Dia Bebas Gitu Tapi Dia Terbukti Oh Ada Itu Ada Ada Cuman Lagi Gue Cari Buktinya Tiba Tiba Oh yaudahlah nggak usah lah kalau adanya lu enggak enggak itu ntar aja kapan-kapan aja cari-cari juga terus ngomong-ngomong ini lu nggak nyambut-nyambut jenggot seperti biasanya kalau live apa udah dicabut semuanya itu yuk aku lebih laser jadi aku cuman cukur-cukur terus aku laser gitu Kak Oh sekarang udah laser-an nih bukannya bukan cabutan udah keren kali lu sumpah lu nah kita kembali lagi deh sekarang gua Kak lu deh ya nih ada lagi gak yang lu mau dioperasi nih sekarang enggak ada paling BBL kali kok BBL dan lu kan udah bagus tapi kurang pinggang sama perutnya ah jadi ntar dulu nih pinggang sama perut nih BBL murah kok BBL gua lihat di sini juga mursida ya ampun yuk jadi seleb grandan tetapi itu ntar kita ngomong-ngomongan ya gue pengen tuh kalau seandainya jadi reseller-reseller gitu uang gue gue puter kalau seandainya emang lu bilang balik seandainya lima itu kira-kira reseller yang produk lu yang sekarang ini berapa juta tuh Kimina masih baru-baru sisa jadi eh mungkin lebih slow ya kalau misalnya mau pencucian-pencuang harus cari yang eh apa skin care-skin care-skin care yang udah besar karena udah banyak yang pakai kan nanti DM aja sama marketingnya mereka akhirnya dibuka dibuka juga komentarnya iyalah komentarnya dibuka lah kan kita udah selesai ngebahasnya sedikit-sedikit dulu jangan banyak-banyak kasihan ikutnya kasih nafas juga kali sih darah sumber hati-hati mah jadi reseller produk emang kenapa harus hati-hati kan nyambat kalau gua yang penting uang gua berkembang gitu kan daripada uang gua mandat di bank aja dia nggak dikembang-kembangin kenapa enggak gitu kan bener taruhlah 50 juta gitu kan dapet barang di Bekasi fitri sama vera sedara ansek tumarga yang enggak lah orang yang bukan Ambon kalau anehnya dia itu pakai pakai nama Ambon biar ada biar ditakutin secara ngitir rumahnya sini kita kan orang-orang Ambon itu gue tahu bener-bener tahu itu siapa gue tahu orang Ambon banyak yang gagal reseller mas apapun lah Oh itu makan zaman-zamannya dulu apa beli tanah villa rumah emas aja maper udah ada cuman emas enggak maksudnya ini kan wawang kayak gini kan wawang istilahnya kan wawang kecil lah ya cuma 30 50 juta gitu kan tapi itu bakal kembali tuh ya kalau laku-laku itu kalau laku iyalah jadi gue beli produk yang borongan gitu kayak gue beli beli baju dari Tanah Abang satu goni gitu terus berjual lagi iya enggak kayak gitu Oh kagak lah hahaha enggak lah enggak gue nggak mau kayak gitu lah kira gue dalam persentasenya itu berapa gue dapet seperti gue invest gitu loh enggak gitu kan enggak yang anak mantan iya mana tuh ditunggu tuh man fotonya yang anak mana kokoh ayo ah ah iya mana coba nih gua gua up lagi komentarnya kalau udah dapet sabar sabar ya tak maaf yang memakili netizen semua yang mau ditanya udah ditanya mama fair iya kan terima kasih ya kan gue juga orang kepo kali banyak yang gagal udah fair kamu saudara sama Fitri ya Enggak gue kalau mau saudaraan juga istilahnya gue tahu dia udah ngebuang emaknya gua mau ngapain gua saudaraan di server-nya maka fair ini lapnya nggak perlu lah disini simpen sekarang juga lagi kan gagal Iya maka fair iya gadis lu jualan iya maka beruluh Oh enggak kira gua cuman dapat investasi berapa gitu kayak gomendit koin gua taruh duit nih kod kan gue taruh duit 100 dolar terkelihatan tuh grafiknya up and down waktu pas naik gua jual begitu kalau begini gimana juga bapaknya Fitri ambon kakeknya yang ambon mungkin gini kakeknya kakeknya atau apa entah neneknya entah kakeknya itu ada ada orang ambon ada yang darah ambon nikah kan kakeknya nah ini jatuh ke bapaknya kita nggak tahu maknya dari emaknya dari bapaknya sudah dari bapaknya harus ambil harus pakai marga tapi kalau dari emaknya itu nggak pakai marga benar udah di tebak aja vera uangnya iya oleh invest itu namanya manis nggak juga Bitcoin juga kan itu benar kayak gomong invest apa eBay itu itu kan ada ya kan itu juga ngomong-ngomongin tapi inak harusnya kayu ke buat folder khusus emm jadi gar 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 pelu cari-cari lagi di galeri Oh enggak perlu nampaknya mirip-mirip sama FS mungkin saudara yang hilang perak kau jauh orang gila muka gue disamain mukanya dia masuk ikan semua muka muka gue mah ada yang disuntik yang adanya terpusing jualan sih iya iya enggak gua nggak mau gue ambil lagi omongan gue tadi gue mau jadi reseller gue jadi nggak mau sederhana sama Fitri kalau sama Isai Zeka mau gak maaf para nah dia kan laki dia ngaku dia laki ngapain pula orangnya kayak gitu gue aku aku pernah baca artikel mau bener Fitri cucu pahlawan marga Oh serius itu cucu pahlawan pahlawan dari mana Patimura enggak juga ke gereja ya besok ke gereja itu fotonya Fitri waktu masih mukanya boleh banget apa itu bukan Bapak belakang-belakang itu iya bisa-bisa diri bisa diomongin nggak iya mukanya kok ada bule ya Mami Rita ada Belandanya Oh dari Mami Rita ada belandanya Oh di give away aja mak uangnya pa kau gue belum kaya emas emaknya bapaknya Fitri tukang petik daun teh serius kebun teh mandor kebun teh kali bukanya pemetiknya iya enggak pemetiknya juga ke mandor lah mandor ya kan juga kasus dito gimana kok ya kasus dito gimana ayu ke ngerti gak lu gimana apanya ini nih bapaknya bapaknya aneh rap mati komen mati komen ah Oh itu bener ya harap tuh Oh ini bapak juga tahu kali itu anaknya bukan kandung tahu tahu satu Arab satu Cina ayo bingung ada radar-radar mirip-miripnya sekarang sih Fitrinya ya Oh jadi ngurus tentu Mbak apa ininya suaminya bukan si Fitri kembali Oke kayaknya ada namanya juga nih ya si Arafat terangkat Arafat terini ya Muhammad Mata Rafa ya Muhammad Arafat ini sepertinya mau ada-ada kenalan juga sama orang-orang itu kali ya orang-orang apa sih yang ada namanya di Indonesia enggak juga enggak 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 juga lu dapet aja juga omitanya Oh bagus jadi semuanya kan terpada tahu tuh mukanya begitu pada searching sehingga tuh semua itu anaknya tuh yang Arab tuh ya ini ya rap mirip kan Iya mirip jadi yang yang nganterin sekolah yang tiang dapat tidur dimana itu sampai terambah banyak bernama si Fitri nah ini nih ini nah ini Naira iya yang Cina harusnya sih Naira bilang ya atas gitu ya mommy mommy my dad tell me the true mommy beda-beda beda itu makanya yang tahu-tahu nah sebelum si Fitri naik-naik namanya sama Nikita si Fitri itu terkenal juga sebelumnya enggak cuman kan dia ngelobi-ngelobi sana-sini kan tapi kalau misalnya jalan-jalan gini si Fitri yang bayarin kan kalau ke Florida kan ke USA kan Fitri yang bayar Oh fitri yang ngebayarin ya Oke fitrinya nggak ikut jalan jadi anaknya doang sama si suami jadi anak-anaknya itu tinggal sama bapaknya enggak sama Fitri tapi kenapa gitu dikit-fitri gitu tipu-tipu terus mensnya Arafah tipu-tipu terus tuh hmm ini 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 kera ini Naira tuh beda-beda beda beda-beda banget Iya yang satu-satu yang satu Arab munafik tuh masa suami ngomongnya munafik tadi aja tipu-tipu sederhana ii tuh aku Cina atau Arap kan udah-udah kelihatan Oh udah kelihatan tuh Dino with my only two girls mandat ini meja yang mami cerita ulang tahun yang tadi itu ulang tahun jadi dari 2000 berapa nih 2017 masih baik-baik aja Iya sampai akhirnya dia pergi kemana ke Sukabumi ya baru-baru bangang ini tuh dulunya yang masakin Mami Rita gitu yang datang ngurusin Mami Rita tuh Happy birthday my love mana fitrinya ini ulang tahun anaknya mana fitrinya iya ya ulang tahun anaknya apa karena mereka tinggal enggak tinggal bareng kali enggak tinggal bahasnya cuman udah tuh Kak ulang tahun anaknya masih Fitri nggak datang Iya sih bener kayak si udah syarita ya kan sama si Faris Haris ya kan anaknya ulang tahun tetap ini nih udah-udah pasti ke Fitri baca dong kesetiaan dan keperluan seorang istri terhadap suami bisa terlihat di suami di saat suami tidak mempunyai apa-apa siapa itu berdua siapa istrinya Fitri siapa istrinya Arafah siapa itu dia belum punya pacar belum punya pacar tuh ya Arafah itu enggak punya nggak punya siapa-siapa cuma mantan istrinya doang si Fitri sama cincang aja kawinnya tuh 2015 nggak maksudnya nggak punya pacar atau calon-calon istri nggak ada tuh nih Arafah ternyata kamu jahat ya jadi Arafah itu curhat di Facebook Oh mungkin dia udah tahu kali makanya dibilang kamu jahat ya tuh tunjukin mukanya Cina kali apa inilah hormatilah yang tua ketika kau muda Waduh ini kayaknya nyindir si Fitri sama ibunya ada bantulah yang lemah ketika kau kuat akuilah kesalahanmu ketika kau salah karena suatu hari Dalam kehidupan kau akan tua, lemah, dan salah Nih, udah tua Sama pula kan Masa tuanya Nih, nih, nih Ini juga nih, Nyinggung Fitri Bacalah dengan Bismillah Kayak, ingat Kayak, belum tentu mulia Miskin, belum tentu hina Kayak, belum tentu bahagia Miskin, belum tentu sengsara Ini nyindir siapa? Kalau nggak nyindir Fitri Gue bingungnya gini loh Dia nyinggung-nyinggung si Fitri Sandinya ya, taruh dia nyinggung-nyinggung Fitri Tapi kan duit kan tiap bulan kan dikasih Ke Fitri, anaknya mau jalan-jalan Anaknya mau sekolah Kan dikasih ke Fitri Tapi kan itu secara langsung Dari Fitri ke dia kan ke Arab ini Iya, tapi secara langsung kan dia Itu duitnya dia juga Kan dia waktu cerai Hartanya dia ngambil sama si Fitri juga kan Oh Jadi dia juga dapat harta gondok ini juga Dari si Arab ini Oke Jadi si Cancen bawa Si Cancen dapat harta gondok ini Dari bininya Si Fitri dapat harta gondok ini Dari si Arab Jadi akhirnya si Cancen sama si Fitri Emang bener-bener cinta sebenarnya Buang karena uang Cinta Nah, tapi mereka ini berdua punya motivasi Untuk menjadi orang yang kaya Bener Sudah kaya, jangan Akhirnya duduknya bikin borok Sawa-sawa borok Udah nempel Gak bakal luka Gak bakal sembuh Luka terus Borok sama borok Gitu kan Nah, sekarang Sekarang kan sini Si Kemudian No, I'm not going Is not Is not this week Next week Oke, that's why I can't close the door That's why Tadi, dari mana Tuhan, ku lupa Ketang ewang lagi Kagak, ditanya Lu gak pergi Lu kan biasanya namanya Sabtu gini kan ada Indonesian Gathering Tapi gak salah Bukan minggu ini Minggu depan Indonesian Gathering Tunggu, tadi gue sampe lupa Dimana kan Tuh kan Gue buyar Lupa Baca Siapa yang doa begini Pasti hidup Hidupnya bahagia 2017 ya Doa untuk suami Ya Allah Berikanlah suamiku Kemudahan Rezginya Jika letaknya Masih jauh dekat Dekatkanlah Jika masih ada Di langit Turunkanlah untuknya Jika di dasar bumi Gila kan Jadi Mendoa ke Tuhan Bahwa dia ditinggal Sama istrinya kan Padahal gak ada Balon hijau Yang meletus Tapi kenapa Hati ku sangat kacau Jadi si Bapak Arafah ini Curahannya di Facebook Oh ya Allah Karena kecil ya Curahannya di Facebook Itu dibaca kan Yang masih Itu udah pasti lah ya Balas-balasan gak? Misalnya anjing Dan manusia Aduh-aduh Udah mulai Jadi dia Dia kayaknya Kecewa Apa Kecewa dan sedih gitu Gue selama dulu kok Susah Susah seneng sama Lu terus Gue lagi susah Kok lu ninggalin gue Gitu kan Itu satu Terus kedua Ngeliat anaknya Dengan Dengan jalannya berwaktu Ya dengan jalannya Waktu Anaknya tuh Kok si yang satu kok Gak sama kayak gue Yang satu kok Di belan Cina Si Fitri kan gak ada keluarga Cina Gak ada kan dia kan Gak ada Nah canis-canisnya Gak ada Kenapa Bisa Chinese Gitu kan Disitu juga mungkin Sakit hati juga disitu Enggak yang Gue menanya tadi Gue lupa Tadi di disrop Lelaki gue Yang lu tau Kan si anaknya Bontot si Fitri ini Siapa sih namanya Lorenzo 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 Si Rezo Sama anaknya si Niki Ini Siapa yang Cowok tuh Yang suka main-main Dulu tuh Aknar Bukannya paling bontot Itu Arkana Oh itu Arkana Yang kedua itu Itu mereka masih bertemanan gak Gak Oh Kasih Anak-anak kena ya Imbasnya ya Sama si Cencen Asasta Dan Si Sini kita Nge-WA Gue aja Ibunya gak pernah Ngebentak Anak gue Lu bukan siapa-siapa Lu ngapain Bentar Anak gue Hmm Oke Asanya ngadu Oh Asanya ngadu Emangnya Langsung disitu Dilarang Basi Cencen bilang Sama Fitri Ngapain kita Jadi babysitternya Sini kita Kalau sini kita keluar kota Terus anaknya Disitipin ke sini Kita bukan Itu ya Babysitter ya Oh Itu tuh ya Orang kayak Kalau nanya Orang Tuh ya Manusia Kau mikirnya Duit 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 Babysitter aja Itu jatoh-jatohnya Lu ngapain Dia itu Babysitter Ngejagain Gak dibayar Istilahnya Tapi kan Pertemanan Anak-anak Jadi kena Imbasnya Kasian Aduh Anjing Terus Ngomong-ngomong Ini tema Lu gak dateng-dateng Udah jam segini Kayaknya karganan Dibah deh Kena lagi Gue Nih Handphone gue Udah panas Sempa loh Ini kan gue Pake handphone Kan handphone Yang jadul Lu ngapainnya Telah Dia bilang Tuh I fail I sleep Sorry baby Maybe tomorrow Kan goblok Tadi Tanya Ada Kisahkan Kan Gak apa-apalah Yuka Masih ada hari esok Ya gak bisa lah Besok Besok Kan mau pergi ke Australia Iya Lu carilah Apa Canis-canis yang di Australia Kan banyak Yang di Australia Cepin Cindo juga Cindo Cindo Oh iya Sama Saku Sama si Dito Gimana Yang terakhir Yuka Sama Dito Gimana Yuka Kok Kasusnya Udah Sampai disitu Aja Karena Dito Juga Jadi Jadi Apa Bingung Sama Masalahnya Dia Karena Yang Diexpos Tentang Senjata Tentang Jadi Males Berantem Sama Nikita Tentang 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 Sama-sama itu kata loli mana aku nggak tahu itu benar atau enggak si loli ngomong gimana jangan dibahas lah Kak terlalu terlalu bukan bukan kapasitas lu ya jangan kalau lu nggak tahu jangan itu dari si loli Iya maksudnya dari anak-anak yang bisa aja lo ngocel bikin karangan Iya kan kalau lu nggak lihat lu nggak tahu bukan sorry inat interior nggak bisa dijawab what what's going on ada lagi pacaran orang apa-apa ngomongin baik-baik gitu dong ini Hai bye oh loli pakai cara cium juga awal eh tapi lu kapan lagi kita ketemuan kapan ayo tahun ini kalian nggak ngajin nggak jadian yaudah aku ke Melbourne aja kalau enggak bulan ini loh kalau nih bulan ini gila apa-apa ya nggak apa-apa makanya aku biasa-biasa aja kalau nggak ketemu juga isok eh tahun depan aja tahun depan summer tahun depan Oke kayu ke soal gitu kayaknya udah selesai ya kasusnya dari penjara menghilang begitu aja udah Udah lah menghilang itu ajalah yang penting yang penting itu udah senang dari masih penjara udah itu kamu nyanyi dia dia mau dimasuk penjara udah kebuktikan ya udah dhutup tua kumis jenggotnya enggak kuku yang kayak gitu-gitu ya enak ya kemba tokoh nggak pernah live bareng kata siapa kita dua hari yang lalu kita lihat semua ini karena si Yuka makanya kita tuh nggak like karena si Yuka live kita bilang jangan jangan enggak gue bales live gua nontonin Yuka akhirnya semua pada nontonin si Yuka makanya kita pada enggak live momennya salunya masuk di pagi ya yuk ya gua lihat di gomong pagi gua lihat ada yang live gani gua ke coro nggak ada berarti ko nggak live ya oles terus gua lihat dn dari lu kan nah udah masuk YouTube ya udah ntar dulu nonton YouTube ntar dulu gua live dulu sekali mau berbenar rumah pemerintah yuket tahu enggak sih tentang loli yang hidup sendiri daskile Oh dibilang ilegal enggak dia pisahnya masih lebih tahun depan Iya pisahnya bener-bener bener-bener masalah itu hanya dia proses 2024 cuman nggak tahu bisa diperpanjang atau enggak eh itu sosial-sosial warkernya si loli itu temen gue punya temen namanya kalau Ellen tapi elennya nggak diparuh cuman Charlotte si Carlote makanya gue tanya ke gimana itu karena gue kebanyakan kepo tanya-tanya kata temen gue yang bule Amang was the problem Veronica why you want to know hahaha tapi gue cuma tanya dong enggak enggak tanya itu kan dia Indonesia gua gitu ya I know but we ready contact the parents the mom mamanya ini mau menyuruh kakaknya untuk ngambil untuk siapa sini kita nggak bisa dapat provisa ke UK jadi harus ada yang ambilnya jadi harus ada yang ngambil karena di KBRI udah melibat KBRI juga udah dari situ gua gua habisannya nanya lagi lah gua udah dibomong temen gua kita nanya-nanya was the problem lihat ya kan Pondek skopelok potential juga akan enggak boleh juga kah-emang ini anak-anak siapa gitu kan karena melalui sosial worker itu sama aja ke dokter kalau di UK masalah pribadi itu nggak boleh taruh di keluar keterisai isu iya profesi jadi gue maka waktu pas gue tanya awalnya gue tanya gue ngomong-ngongan kan dapet tuh keseringan gua tanya tuh dia nanya juga ke gua ih alah amat gue gue enak udah kan gua tutup aja deh si Loli ah kan gua istilahnya kan gua bukannya cari konten gua kan cuman karena si Loli itu kan ngekoh dia bukan di penampungan itu dia ngokoh loh nah disitu yang gua ga sukanya gua ga mau tuh dia ngebohongin publik karena dia kan artis maksudnya ya gua orangnya nggak bisa sayuknya kalau nego nonton atau yang salah-salah dan gua tahu itu salah gua ngetik gue bilang nih kamu cukup ngebohongnya deh gue gituin si Loli terus Iya terus gue tanya juga si Zowie kan kan si Zowie kan temanan sama si Loli anak gue yang capek ngobrol-ngobrol lah gue tanya masih ZOI kota si ZOI Mami is nanya bisnis ya anak gue juga nggak bisa di gue suruh korek-korek dia nggak bisa juga ya udahlah kolasan anak gua gua pakai aja dia bilang is nanya bisnis Mami come on live live alone ya gua dari gitu nama anak gua nggak bisa kalau anak gua udah speak up begitu gua udah nggak bisa ngomong apa-apa loh Lika sudah diangkat jadi anak angkatnya anak-angkat siapa lu jangan gila-gilaan kok ini kita nggak approve visa UK kenapakah ada gua nggak tahu itu mungkin juga tahu kali bisa ngomong gua nggak tahu itulah apa record criminal recordnya lah itu salah satunya ya ya udah sekarang kita ngedoain lah mama anak akur-akur aja lah kalau ribut-ribut gitu mah biasa cuman sih emang kalau udah kelewatan sih kalau anaknya udah ngomongnya tumat gitu ya tak mungkin karaku sell iya kan tapi yang daerah dan nggak enggak nih nggak usah di ngomongin di sini ntar aja tadi gue deket-en-en bekas nah itu itu ini tahu ini pintar tuh bisa jawab gua mah enggak sejauh dan dijawab sendirilah inakan juga tapi maaf ada kenapa nggak berani sama Mami Eda itu apanya yang enggak berani bersama Mami Eda teman itu kan teman gua anak-anaknya Mavera temannya si itu kan edakan ah ya itu ya masih masih datuklah ya cuman kan maksudnya si Mami Eda itu udah udah nolongin ya udah udah itu udah ditolongin ya udah udah jadi kalau karena kalian buli si Mami Eda juga sebenarnya kalian enggak perlu buli karena kalian enggak ngerti ya Mami Eda lakuin buat si Loli itu dari kasihan terbaik loh lu penampungan itu bisa lu dia masuk satu kamar itu 45 orang sekalian tahu tapi dibantu sama sih namanya Eda itu si Yuli dibantu akhirnya dia punya tempat sendiri karena dia punya cash juga cashnya lain kan nih mumpung ada ini besok aja banyak kali ya biar episode kedua ya jangan terlalu jangan terlalu banyak kantar di YouTube-nya bingung deh judul kok gitu ya ya lu kan salah berani yang tahulah ya kan ya udah jangan kemana-mana kan nanti ribet kan besok baru ngomongin Loli sama Eda iya nanti ganti outfit dulu iklan dulu ya iklan satu hari gitu ya jangan kemarin udah 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 sekarang kita jangan bahas itulah Gompi orang dibilang kata Yuka Jangan bahas-bahasnya itu dulu katanya youtuber ya di Yuka bukannya lu bikin youtuber YouTube juga kalau nggak salah deh ya bikin terus bikin aja ini YouTube nggak ada duitnya juga kak Oh enggak ada yang mendingan di sini bener-bener nonton banyak kalau di YouTube nonton 1000 2000 lah di Instagram aku saya nonton 10.000 15.000 20.000 menin Instagram sekalian kalau lu tanpa follower terus tambahan tambah cuan juga ya ya Jadi kalau misalnya orang mau screen record sama apa ya ya biarin aja rezekinya mereka Oh gitu Mavera dan cek Yuka bahas sisa gua nggak tahu sisa Rul itu sih Yuka Natu Yuka akhirnya nggak nyambung juga pembahasannya ke sini ya nggak nyambung ujung-ujungnya lu makan apa selamat makan yuk ke-nya pak kimchi sama basok jam berapa emang disana udah jangan tanya-jangan terbak masa bersalah aku jam 2 pagi makanya gue bilang lu mau BBL ya wajarlah lu BBL deh tapi sekarang jam segini ngajak gua ngegiba jadi kan gua nggak tidur ya orang betadikan gua cuman tadinya tuh gua lah cuman untuk apa benar temenin gua untuk bebenah-bebenah dapur ya kan ngopi-ngopi cantik tapi tapi semalam waktu pas gua yang masalah yang ke PSK-PSK itu PSK-PKS sih yang lontak lah PSK terus gue cari-cari kan semalam kan udah gua ngelayanin laki gue udah gue udah bisa ewang-ewangan gua belum bisa tidur gua lihat lagi kok nggak ada di Google emang sih ada laporan waktu dia 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 bilang katanya kan dia wajar yang itu doang sih terus gue bilang idih si Yuka kok bilang ada di YouTube juga nggak ada juga kalau dia mengakui kalau dia tuh sebagai PSK itu apa sih artinya pekerja seks komersial Oh pekerja seks komersial nggak ada juga pantas sama tanya Yuka agama tuh ternyata tapi nggak papa sekali-sekali lah kan minggu depan gua udah ngabis sama emang begini lama karena gua udah kerja udah mulai kerja jadi sekarang sekarang aja kita ngegibat besok gue hari minggu bertobat ya kan yang penting kita gua gua udah puas gitu pertanyaan-pertanyaannya yang tadinya gua nggak tahu akhirnya gua tahu juga nah terakhir kemarau waktu pas ke Indonesia lu ketemuin mereka dong ya si Mami 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 Rita lu ketemuin waktu pas lu di Bandung kemarin lu ada niat mau ketemu sama si itu nggak sama si Nikita kemarin lu lu nggak ada niat mau ketemu maksudnya silaturami gitulah karena lu kan tahu nih si Miki kan lagi ribut sama Fitri lu nggak masuk seperti kayak dulu-dulu kemarin belum ribut ih udah lu um lagi pas lu pulang ke Indo itu nih ya 232 juga benernya belum masih pada diim-dim obrik-bibu tak iya diam-diaman tapi belum waktu pasti tapi kan dia udah ditinggalin sama si Denola ya ya apa sih Tony ya orang Tunisia apa orang amanya yang masih mau bukan orang mule ya Rauh aku baru-baru mengurusin itu karena kubur Ope Ope Teteh masih recovery Teteh iya bener-bener enggak ada lu nggak ada ya tapi lu sempet ketemu Mami Rita tuh oh oh gua masih berharap yuket teman-namani kita ya sekarang sih tergantung dari yukanya kalau kan itu akan tadi awal kan juga kan nggak punya masalah sama Niki masalah itu kan cuma sama si Fitri Oh jadi itu waktu kemarin itu lagi pas lu di Bandung kalau seandainya dia ngeributnya diam-diaman pasti lu dicecer sama si Miki pasti cuap-cuap ya udah lagi di Bandung operation benceng operation teteh lu gua samper lu ya gini-gini pasti tuh ya kan tapi karena udah 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 dia udah apa diam-diaman nah si Fitri nya juga takara karena ini bakal dibongkar anjingnya masih yuk ke nih tapi ini kita udah nggak pernah bahas aku lagi karena ayo sekarang sini kita juga tahu istilahnya sekalipun lu uang lu lu udah ngikut reseller lu jadi reseller dia itu atis dia itu tahu lu ada rasa mau ngebantu emang itu uang tujuh bulan 30 juta kalau hanya 30 orang nggak banyak-banyak gitu diputar tuh duit seenggaknya kan ada juga keuntungan buat sini kita juga kan bulan ribu cukup pas di Bandung Maver tapi lagi udah diam-diaman itu katanya yuknya hati-hati terpas ke Jakarta janganlah takutnya dikirim ya orang preman yang dikirim ini kita orang Ambon gue juga kenal yang dikirimin juga kenal gua Ambon Ambon preman-premannya mereka apa sih kalau bukannya Ambon Ambon bener-bener juga di juga jiper sama yuka makanya dia nggak bahas juga jumlahnya kalau nanya Nikita jiper sama yuka kayaknya enggak deh kan itu kan yuka antara Nikita itu cuma bisnis bener ga yuka lu kan cuma bisnis doang kan tapi yang sama ini gua menyerang dia juga suka secara maksudnya Iya maksudnya nggak ada lu perlu serang orang-orang di senggol gitu kan tapi kan setiap ini ingat gua selalu bahas biasa jadi marah juga ada marahnya juga kalau ada marahnya juga dia nya ke gua kalau gue nggak marah Oh dia dianya marah enggak kalau lu karena nama gua anjir bener sih ya lagu dibahas lagi gua dan Madem dibahas lagi ya sekarang lagi ya sama si Fera Fera mana ini tadi kepo-kepoin kali ya Oh si Fera-Fera geng botol dah gua dibahas lagi baru kemarin dia bilang itu gua nggak kenal dan gua nggak tahu dan gua nggak mau bahas si Yoke dia itu udah ada ngomong baru kemarin Oh dia langsung dia ngomong gua nggak mau ngebahas Yoke gitu berarti jentel dia loh bener-bener bagus berarti dia karena dia tahu kalau menyediakan ngemaki gua gua makin-makin gencer Kak ngebahas Oh karena kartu-kartu-kartunya dia juga karena kartunya dia juga ada yang belum buka semua ada bom yang terakhir kan nanti wis kita tunggu ya saudara-saudaraku yang terkasih bom terakhirnya apa kita tonton apa kita tonton aja terus Yoke 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 satu Yoke dua pokoknya bom terakhir itu kalian bakal bakal kaget karena ya nantilah jangan terlalu too much lah terus yang di yang dibilang sama si Fitri itu ada wanita hebat di Indonesia kan pernah tidak dia ada buang itu yang dimasukkan itu siapa itu hebat kapan nanti ada wanita itu berapa coba dengan follower ada yang ingat si Fitri ada pernah bilang nanti ya ada wanita hebat yang di Indonesia apa yang bakal apa gitu takut coba deh entar deh ada si Fitri ngomong begitu di instastory nya dia kita tunggu saja ya dibilang begitu kan siapa wanita itu nah terus orang-orang pada bilang antoniki yang mau dibongkar aibnya makanya secara enggak langsung dia bilang ada yang mau dibongkar aibnya yang mana dibilang tuh dia tuh wanita hebat di Indonesia itu lu pernah dengar enggak wanita hebat enggak aku ntar itu ngomong lebih hebat kayaknya bom terakhirnya Yuka ngukapin kalau dia sebenarnya mantan orang gini Yuka umur berapa NM umur berapa eh Yuka ini mah tapi maaf Kak Vera ini coincidence ya Mami Rita sama Papaku ketemuan kan Bandung kan aku kenalin kan ternyata kakeknya Mami Rita sama kekenya aku masih ada di kakak Rilih Iku merinding loh serius kakek sama kakak ada kakak tapi kakeknya kakak jauh yang kaya-kaya tiga tempat kakek Wih Iko bisa begitu ya emang dijodohin jadi itu karena kakek lu yang Cina apakah kakek lu yang Indonesia gotanya Indonesia kan aku mamaku ya Oh kakek yang Indonesia ini ternyata kakek dari dari buyut ke buyut adek kakek ih bener-bener kain disembahi bener ya Ya ampun kok bisa begitu ya ya wajar aku setisannya kalau lo tolong tolong istilahnya udahlah tante-tante-tante ini berarti Mami Rita itu tante-tante lu nah kalau nama Mami Rita tante-tante lu si pipi itu siapa lu dong sepupu ya alam sepupu-masa pupu berantem hahaha tuh sekarang sepupu nih seandainya Yuki ya itu kita udah tahu nih ya kakek maka kakek buit sama buit lu ada kakak lu mau ngomong apa sepupu lu nih yang udah tahu wataknya udah kayak ular wataknya tuh udah jahat sama orang sama tante elunya lu ngomong apa coba lu ngomong disini aku nih gua batin comment lu ngomong apa buat Tante lu Tante Fitri eh sepupu lu sih Fitri bahasa Indonesia lihatlah perjalanan hidup itu dari kita kecil ya kan dari keluarga kita dari lingkungan kita jangan sampai sekarang sekarang tiba-tiba kita udah jadi orang kaya orang terkenal terus menjahati keluarga kita menjahati orang-orang di sekitar kita ya walaupun aku gak kenal lu dan gak pernah pernah ketemu juga tapi lu pernah mau jahatin gue dan ujung-ujungnya aku sayang dan peduli sama keluargamu yaitu ibu kandung lu sendiri dan dan akhirnya tahu bahwa kita ada masih ada silsila keluarga dan akhirnya tahu masih ada satu darah iya walaupun jauh ya tapi isokilah udah gitu aja jadi 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 sama aja pakai NB nya notabene nya ada notabene ya sama-sama lontek gitu dong lu sama gua sama-sama lontek sama-sama apa ya sama-sama main sosmed tapi bedanya kalau gua real you are fake gitu loh jadi kalau misalnya mau perang lanjut sarai sepupu sama sepupu ya ini yang ngomong loh ini penyakit family abis-abis fighting ya fighting together ah terus berarti kan gitu sepupu nah kalau aneh buat Naira berarti itu ponakan lu kok bisa itu serius itu mau apa Pak Pak lu ngomong gitu ih kita si A si B si C aku kenal begitu yuk fotonya ya foto bapakku sama i akhirnya kita tahu ya tapi bedanya mereka itu satu level tapi lain kelas kelasnya beda tapi ini kan taunya sesudah kita berantem-berantem kan karena papaku bilang aku juga disubang aku juga disubang siapa papanya siapa papanya uh sudah silsilahnya namanya sama oh kan dari silsilah kan dari bukit ke buyut ya ini papaku ini Mamirita Oh ikan temuan begitu ya nanti ini adik kakak jatuh-jatuhnya sepupu iya iya kaget ya Mamirita tuyas pantes emang 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 udah emang lu sih apa udah di udah diatur kalian semuanya sama Tuhan itu ya itu udah diatur ya guys besok-besok kita membahas loli mau bahas yang batar is oke oke enggak lu jangan jangan namanya yukah sahut teruk kagak namanya yukah yukah ya always suka lemak tidur Oh iya bentar lagi ini udah jam berapa kalau jam setengah tiga ya wk alu tidurlah yukah ya 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 always ya buat semuanya sambung lagi babayuka bye cantik